Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita masih membahas tentang Undangan pernikahan menggunakan Microsoft Word Tampilannya seperti ini Saya akan contohkan cara membuatnya Nanti kita akan bagikan Untuk filenya stay tune di channel ini Subscribe dulu kita langsung saja pada pembahasannya Oke teman-teman sebelumnya Disini kita sudah siapkan dulu ya Microsoft Word nya Kebetulan kita menggunakan yang zaman all Yaitu 2010 ya tentu untuk Tipe-tipe selanjutnya ini Lebih bisa atau lebih mumpuni ya Langkah pertama kita buat saja dulu Satu buah file seperti ini ya Teman-teman bisa masuk di file new Kita pilih blank dokumen saja Setelah itu kita create Dan pada bagian page layout Kita pilih orientation nya portrait Lalu dipilih margin nya A4 aja Walaupun tidak A4 juga tidak apa-apa ya Tapi ketersediaan kertas admin Kali ini adalah A4 Setelah itu kita pilih aja disini Untuk margin nya teman-teman Untuk ukurannya dibuat aja Yang paling sempit yaitu 0,5 ya Kalau teman-teman satuannya bukan cm Ditulis aja ya bagian untuk cm nya seperti ini Nanti akan dikonversikan oleh microsoftnya secara otomatis Jadi kita copy aja ya seperti itu Oke Nah kalau sudah tinggal ditekan ok dulu Nah seperti ini Setelah itu teman-teman kita masukkan ya Frame nya disini Kebetulan kita buat dulu Pada bagian picture ya Oke Nah ini adalah aset nya teman-teman Kita Masukkan aja semuanya ya Seperti itu Bisa dipilih di klik-klik Seperti itu boleh sambil menekan zip ya teman-teman Kita insert dulu Nah ini adalah frame-frame nya Yang kita gunakan ini Ada versi untuk Corel juga ya teman-teman Untuk Corel ada juga untuk PSD juga ada ya Versi editable nya seperti itu Kita masuk aja pada menu format Lalu ada in frontech ya Seperti ini kita geser Ini juga sama Kita pilih in frontech teman-teman Seperti itu ya Kita geser Oke ini maksud di geser Maksudnya supaya Kita fokus pada halaman yang pertama aja ya Oke satu lagi Kita pilih waptech Pilih in frontech Oke bisa digeser Tinggal ini ya Oke in frontech kembali Kalau sudah seperti ini Kita fokuskan ke bagian yang sebelah Halaman pertama ya Ini ada tiga halaman Kita pilih ada Insert Lalu ada Ini ada text box Atau rectangle ya Seperti ini Kita gambar aja teman-teman Oke Untuk bagian custom nya Ada di menu format Disini outline nya kita hilangkan Sedangkan save fill nya Kita pilih gradient ya Biar lebih mudah teman-teman Si Warnanya kita pilih Warna yang mendekat ini ya Ini Warna pink ya Berarti disini ya Oke Kita coba Nanti Untuk teman-teman Warnanya bisa disesuaikan aja ya Warna pink Warna pink ini Agak mudah Oke Seperti itu Lalu Tinggal di pada bagian save fill Kita pilih gradient kembali Nah disini ada more gradient Nah disini ada gradient fill ya Teman-teman Sama seperti yang tadi Berarti Yang ini dibuang aja Satu dulu Lalu dipilih pada bagian color Nah Ini pink yang tadi ya Kita pilih pink lagi Tinggal di bagian ininya Bisa dipilih more color Nah disini bisa digeser Teman-teman Nah supaya lebih Gradientnya itu Dari pink Krem yang Dengan dominan Dengan yang lebih putih ya Seperti ini Oke kalau sudah Tinggal di close aja Seperti itu Kalau sudah teman-teman Seperti yang tadi Berarti kita masukkan ke sini dulu ya Dilihat dulu teman-teman Disini Pada Bagian frame yang kita buat Ini diturunkan ke bawah ya Dari klik kanan Ada send to back Nah seperti itu Maka ini bisa disimpan Di bagian atas Nah Kelihatan ya teman-teman Warnanya Kurang menyatu Untuk merevisinya Berarti seperti yang tadi Save fill lagi Ada gradient Ada more gradient Nah disini Kita tinggal Sepertinya Warnanya lebih Agak kuning Mungkin ya Oke Nah Kesini kayaknya nih Nah Kita coba lagi Agak merah-merah sedikit Kita tekan ok dulu Nah Seperti itu Oke Kita geser lagi Ke atas Teman-teman Oke Kalau sudah Kita pilih Yang ini Frame yang ini Simpan di bawah Nah Seperti itu Sebentar Ini kita bisa Diperbesar Oke Nanti untuk Warna belakangnya Teman-teman bisa disesuaikan ya Oke Nah Seperti itu Tinggal frame yang ini Nah Kita udah Punya Teman-teman Untuk frame-nya Kita coba lagi Untuk warna belakangnya Sepertinya harus lebih Putih Teman-teman Kita Pilih gradient lagi Nah Yang ini Kita pilih Warnanya lebih putih Ada di Sini Nah Ya Oke Kita coba Dikasih transparansi Juga boleh Kalau dikasih Transparansi Nanti ininya Jadi transparan Nah ini untuk Brightness-nya Boleh ya Yang penting Background-nya itu Kurang lebih Mendekati dari warna Yang ada di depan Supaya terlihat Lebih menyatulah Seperti itu ya Oke Kita Rapihkan dulu Disini Iya Seperti itu Lanjut Kita Memasukkan Untuk Seorang calon mempelainya Teman-teman Ini sudah Bisa dihapus ya Untuk Itunya Halamannya Kita buat dulu Satu Boa lingkaran Insert Ada Shape Kita gambar Aja Seperti ini Oke Lalu kita Masukkan Disini ada No fill No outline Nah Sekarang Fill-nya diganti Dengan Picture ya Teman-teman Nah disini Saya ada Dua contoh Dari Pexel.com Kita ambil Saja Salah satu Nah Disini gambarnya Distorsi Teman-teman Supaya tidak Distorsi Kita masuk Menu format Yang bagian kanan Kita pilih crop Nah Seperti ini Nah Jadi digeser Supaya gambarnya Itu tidak Distorsi Nah Seperti itu Disesuaikan dulu Oke Anglenya Kalau sudah Diperbesarnya Dirasa tidak Distorsi Menggunakan Shift Nah Seperti ini ya Oke Seperti itu Iya Kira-kira Angle ini Yang ditampilkan Nanti Di undangannya Lalu Kita turunkan Ke bawah Atau Yang prime Yang kita buat Yang lingkaran Ya Dinaikan Teman-teman Nah Sebentar Nah Yang ini ya Harusnya ada Di atas Jadi ada Send to Bring forward Ya Nah Disini ya Atau Bring to prone Nah Boleh Seperti itu Ya Nah Ini disesuaikan dulu Lingkarannya Oke Bisa digeser-geser Menggunakan Ini Arah yang ada Di dalam Keyboard anda Ya Seperti itu Rapihkan lagi Oke Nah Seperti ini Selanjutnya Teman-teman Kita Masuk ke dalam Pembuatan Textnya Ya Itu Dalam Dalam Hal ini Kita bisa Menggunakan Textbox Ya Cara Menggunakan Textbox Ya Mudah saja Ada insert Lalu ada Shape Lalu ada Textbox Kita gambarkan Dulu ya Disini Oke Kita buat aja Satu-satu Seperti itu Oke Setelah itu Teman-teman Tulis dulu disini ya The wedding Misalkan Nah Untuk Formatnya Seville No Peel Seperti yang tadi Dan Outline No Outline Nah Ini Otomatis Jadi Seperti ini ya Jadi kita Masuk dulu Rata tengah Kita perbesar dulu ya Menggunakan Kontrol Kurung-kurawa Kanan Atau Bisa menggunakan Bagian yang ini Saya selalu Menggunakan Kontrol Kurung-kurawa Kanan Biar mudah Untuk Membesar Dan Memperkecilkan Nah Disini Fontnya Banyak ya Saya tadi Mendownload Ada font Imperial Script Nah Yang ini ada Seperti ini Ini dari Google font ya Teman-teman Oke Atau Boleh menggunakan Yang lain Saya menggunakan Bistone Ini dari Google font Teman-teman Seperti ini Bistone Kalau yang ini Imperial script Kita coba Yang lain Nah Seperti yang ini Nah Yang ini ya Ini adalah Bistone Teman-teman Dari Google font Kita ambil Ball dulu Untuk Warnanya Seperti yang tadi ya Jadi Kita bisa menggunakan Gradient Atau Menggunakan Warna yang Mendekati sama Tentu Ini harus Lebih Kontras Teman-teman Dengan Tulisannya Seperti ini Jadi boleh Dipilih salah satu dulu Setelah itu Tinggal pilih Di more color Dan ini tinggal Di drag aja Ya Dibuat Warna yang Lebih kontras Nah Seperti ini Teman-teman Nah Seperti itu Untuk Yang lain Supaya Lebih kontras lagi Kita bisa Menggunakan Efek ya Di more gradient Ada More gradient Lagi Nah Disini ada Bagian shadow Nah Pilih dulu Nah Seperti itu Jadi Untuk Efeknya Teman-teman Warnanya juga Bisa dipilih Misalkan Warna putih Seperti itu Transparency Boleh dikurangi Ini untuk ukurannya Dan Kita tambahkan 100 saja ya Seperti itu Ini untuk Blurnya Barangkali Teman-teman Ingin Lebih Tegas Atau lebih blur Seperti itu ya Nah Seperti ini juga boleh Boleh lah Disesuaikan lah Untuk Bagian Tulisannya Ya Oke Setelah itu Teman-teman Kita Masuk Di drag aja Tekan control Lalu simpan Di bagian bawah Nah disini tulis Namanya Itu adalah Rijal ya Untuk Laki-laki Tidak Mewakili Siapapun Seperti itu Di drag aja Lalu ada Nisa Untuk Perempuan Nah Oke Kita Perbesar ya Disini Ini juga Sama Tekan Control Kurung Kurawa Kalau tidak bisa Bisa dipilih yang ini Nah Kenapa Dibuatkan Dua Textbox Supaya kita Tidak Perlu repot Untuk mengatur Spasi ya Teman-teman Jadi dibuat aja Seperti ini Oke Nah Nanti Untuk Warna Di dalam Template Yang dibagikannya Kita akan Sesuaikan Insya Allah Sebisa kita Oke Kita drag aja Dulu Disini diganti Dengan Dan Nah Nah Disini Kita sudah Masuk ya Teman-teman Kalau misalkan Tulisannya Kurang Kontras Ini harus Kurang tegas Maksud saya Nah Jadi Bisa diganti Yang lebih Tegas Atau lebih Dominant Bisa Menggunakan Warna-warna Yang Lebih Kontras Seperti itu Jadi teman-teman Warnanya Masih sama Seperti ini Tinggal Ditarik aja Ke bawah Seperti itu Bila mana Ingin Warna yang Lebih Menentukan Kembali Oke Selanjutnya Teman-teman Sekarang Tinggal Kita Memasukkan Tanggal Di sini Tinggal Di drag Aja Teman-teman Di drag Seperti itu Kita hapus Dulu Pada Bagian Clear Formatting Nah Ini jadi Kembali Ke awal Kita masukkan Saja Di sini Namanya Gedung Pancasila Oke Ini hanya Contoh Jadi Maksudnya Gedung Pancasila Itu adalah Tempat Persepsian Tempat Resepsi Maksud saya Saya ambil Fontnya Adalah Bahas Serif Kita Ambil Aja Perbesar Dengan Kontrol Kurung Kurawal Kanan Seperti Itu Fontnya Warnanya Bisa Kita Ganti Seperti Ini Oke Seperti Yang Tadi Disampaikan Juga Masih Bisa Menggunakan Untuk Shadow Kita Di drag Ke bawah Teman-teman Seperti Itu Sambil Menekan Control Jalan Misalkan Disini Alamatnya Deskripsi Disini Deskripsi Untuk Alamat Nah Ini Saya Menggunakan Lorem Ipsum Saja Juga Boleh Nah Pada Bagian Yang Ini Kita Paste Ini Saya Ngambil Dari Yang Lain Teman-teman Lorem Ipsum Ini Gedung Pancasila Kita Enter Seperti Itu Ini Terlalu Renggang Kita Remove Lalu Kita Gunakan Rata Kanan Nah Seperti Ini Oke Supaya Lebih Kontras Kita Buat Efek Kita Ambil Dulu More Gradient Dipilih Disini Ada Shadow Oke Dipilih Saja Sepertinya Tidak Usah Pakai Blur Teman-teman Dan Ini Transparansinya Boleh Diatur Nanti Untuk Teman-teman Sendiri Ada Juga Untuk Anglenya Biar Tidak Terlalu Besar Untuk Distance Teman-teman Tambahkan Saja Sedikit Oke 1 Sampai 2 PT Yang penting Tulisannya Kelihatan Nah Disini Teman-teman Bisa Dilihat Untuk Gedung Pancasila Spasinya Masih Terlalu Besar Jadi Kita Gunakan Line Spasing Aja Disini Ada S Sekli Kita Coba 12 Nah Seperti Itu Oke Ini Sudah Ada Tinggal Kita Drag Kembali Disini Nah Disini Untuk Tanggal 14 Seperti Itu Kita Perbesar Dulu Nah Kalau Yang Ini Untuk Spasinya Kita Kasih Satu Aja Nah Seperti Itu Ya Oke Kita Scroll Maaf Maksudnya Kita Drag Aja Tanggal 14 Yang Ini Di Drag Kembali Teman-teman Tinggal Di Ambil Rata Kiri Nah Disini Yaitu Titimangsa Berarti Misalkan Jumat Nah Seperti Itu Oktober Misalkan Oktober 2022 Nah Di bagian Kiri kanannya Ini diapit Menggunakan Garis Insert Ada Shape Lalu Ada Garis Ya Di drag Aja Oke Kita Bisa Gunakan Outline Yang Tadi Ya Nah Ini Warnanya Masih Sama Teman-teman Nanti Bisa Diatur Untuk Bagian Dari Lebarnya Oke Kurang lebih Seperti Ini Kita Ambil Pada Bagian Shape Outline Nah Ini Adalah Pengaturannya Lebarnya Mau Bagaimana Di Duplikat Lagi Control Lalu Ditekan Shift Dan Di drag Nah Seperti Itu Pilih Semuanya Teman-teman Tekan Shift Lalu Pilih Garis Pilih Angka Pilih Garis Ya Sebentar Pilih Garis Dulu Pilih Ang Pilih Huruf Maksud saya Nah Kalau sudah Seperti Ini Diklik Pada Bagian Box Lalu Dikroup Nah Seperti Ini Ini Untuk Alamatnya Sedangkan Ini Untuk Deskripsinya Kita Copy Aja Mungkin Ini Bisa Digunakan Untuk Prakata Atau Digunakan Untuk Calon Mempelai Misalkan Mau Menginformasikan Tentang Orang Tua Juga Boleh Seperti Itu Dan Terakhir Di Bagian Bawah Tinggal Ditambahkan Lingkaran Aja Nah Ini Lingkaran Untuk Icon Jadi Outline Jangan Dipakai Terus Fill Nah Ini Disa Dipakai Duplikat Aja Dengan Control Lalu Di Drag Nah Seperti Itu Ya Sekali Lagi Tekan Control Lalu Di Drag Sekali Lagi Tekan Control Lalu Di Sesuai Dengan Jumlah Icon Social Media Yang Akan Digunakan Itu Untuk Yang Bagian Bawah Bagian Atasnya Ada Sedikit Yaitu Tentang Website Mana Bisa 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 Sponsor Disini Contohkan Asuna Organizer Ini Mungkin Barangkali Ada Yang Sama Ini Ada Unsur Ketidak Sengajaan Secara Spontanitas Kita Mengambil Nama Asuna Dengan Anggapan Temanya Yaitu Tentang Wedding Nuansa Islami Seperti Itu Jadi Teman Teman Untuk Tutorial Kali Ini Nanti Dengan Cara Yang Sama Bisa Dimodifikasi Dengan Selera Temannya Masing Itu Dulu Terima Kasih Nanti File Ini Akan Dibagikan Mudah Beranfaat Salam Belajar Nesia Channel Seperti Itu Diganti Dengan Dan Oke Setelah Itu Kita Perkecil Dulu Dan Terlalu Besar Ya Seperti Itu Selanjutnya Tinggal Kita Masukkan Untuk Bagian Di bawah Yaitu Untuk Titik Mangsa Selanjutnya Selanjutnya